halo selamat berjumpa lagi dengan channel youtube dakun lule selamat pagi menjelang siang untuk hari ini kita akan membuat tutorial kali ini dakun lule ingin membuat tutorial cara membuat pagar minimalis yang ada di depan rumah yang rumah ini dakun lule yang buat oke lanjut bagaimana caranya dan teorinya dan prakteknya semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan oke terima kasih jangan lupa subscribe-nya ini untuk lokasi yang akan dakun lule buat masih kosong-kosong belum tanpa ada pagar dan ada pasangan masih mentah sobat ya ya ini dia proyek dakun lule di perkampungan ini dakun lule ada tukang kampung caranya kita bersihkan dulu kita ukur dulu kita tarik benang dulu apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan oke terima kasih oke untuk pengerjaannya lanjut untuk pengerjaannya pemasangan bata awal sudah dimulai ini sobat ya jadi dakun lule tidak perlu membuat perpil istilah di sini jadi udah ada tembok yang lama tinggal kita load tarik benang kita mengikuti ujungnya lalu untuk pembagian pilarnya sudah kita load agar tidak terlalu jauh dan kita tarik benang dari ujung sini sudah kita bobok tiangnya karena kita mengikuti tiangnya sudah ada jadi harus kita bobok untuk pengancing dan kita tarik kesana pinjem rumah orang sobat nah itu sebagai tarik lurusnya pagar dan ini adalah buat pilarnya sobat sudah kita load antar jarak pilarnya ini hanya hanya tiga pilar sobat karena hanya tiga pilar cuma 6 meter pagar ini sobat akan dakun lule buat pagar minimalis Oke lanjut untuk pengerjaannya Oke sobat jadi kalau kita mempunyai kasus ketemu seperti ini jadi tembok sudah ada sudah dicor kita cari kita bobok besinya sobat nah harus kita mengaitkan besi seteknya ke besi tiang agar pasangan batannya tidak robo dan tidak pecah sobat karena sudah ada besi seteknya Oke yang itu kita lanjutkan bagus pembuatan dan dipilarnya kelihatan ya setelah disulap sudah pasan batas sudah selesai sobat untuk yang satu lokalnya sudah berbentuk yang diinginkan oleh yang punya rumahnya dakun lule bekerja mengikuti yang punya rumah sobat tidak semau sendiri walaupun dakun lule punya ide tapi kalau yang punya rumah tidak mau ya mau apa lagi Oke lanjut untuk pengerjaannya ini rumahnya yang dakun lule buat juga sudah jadi sekarang tinggal pengerjaan pagernya Oke lanjut pager masih dalam proses pemelesteran dan pembentukan Oke kita lanjut untuk penyelesaian melester sobat ya untuk pemelesteran kita jangan sampai tertinggalkan dengan jidar aluminium yang lurus jangan asal-asalan asal jangan asal nemu kayu kaso jangan sobat ya bisa juga cuman tidak maksimal seperti jidar aluminium walaupun kita kampungan sobat tapi berusaha kerja rapih kerja benar dan kerja lurus jangan sampai asal-asalan Oke terima kasih untuk penyelesaian melesternya dengan jidar aluminium agar tetap lurus dan rapih berangkat dan sobatnya ketika kita menemukan pekerjaan dimanapun kalau dia corcoran harus kita siram corcorannya kita lumuri dengan acian seperti ini dengan masih keadaan basah lalu kita susul dengan adukannya agar tetap merekat jangan sampai menunggu ajanya kering lalu kita plester itu sama aja tidak kuat sobat Oke dan untuk pengerjaan pilaran juga harus kita load kita pasang jidar aluminium agar sudutnya lurus dan kita lotnya ini dakon dole menemukan bata tapi jangan diikuti sobat ya ini hanyalah darurat hanya tukang-tukang yang punya skill orang genah tapi kalau harus alatnya ada sebenarnya sobat dakon dole cuman tidak sempat mencari di kotak di senemunya yang penting jadi Oke lanjut untuk tahap pembentukan minimalisnya kita buat pola motifnya dari jidar juga karena permintaan yang punya rumah atas konsultasi dengan dakon setebal jidar yang diinginkan oleh yang punya rumah maka dakon kita mengikuti yang jelas dak apa yang punya rumah juga sudah membuat gambaran atau contoh yang akan dibuat jadi dakon dole hanya meneruskan dan caranya begini sobat Oke lanjut untuk penyelesaiannya membuat pager minimalis terima kasih dan kalau kita membuat pilar atau membuat ukuran atau bentuk minimalis jangan sampai selip ukuran sobat ya harus benar-benar kita ukur tingginya lebarnya harus sama jangan sampai menceng yang atas 25 misalnya yang bawah 20 nah akan nampak tidak benar Oke untuk pembuatan motif minimalisnya kita lanjut kita ukur yang benar jangan sampai selip terima kasih akhirnya selalai saya sudah sobat pembuatan pager minimalisnya sampai disini tidak dihaci dulu kata ada yang punya rumah sebat Oke jangan lupa subscribe channel dakon dole thank you terima kasih